Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya janjikan bahwa saya akan bertemu dengan teman-teman tokoh-tokoh dari Papua dan Papua Barat. Setelah saya bertemu dengan tokoh-tokoh Papua dan Papua Barat di sana, di Sorong, Malukwari, dilanjutkan Panglima TNI dan Kapolri, bertemu di daerah atau wilayah Papua, maka ala keeloknya kalau saya juga bertemu dengan tokoh-tokoh yang berada di luar Papua dan Papua Barat. Dan hari ini saya bersyukur bahwa bisa mengundang atau bertemu dengan tokoh-tokoh dari Papua dan Papua Barat yang memang termasuk tokoh-tokoh senior maupun tokoh-tokoh mudanya. Sebenarnya banyak ingin bertemu, tapi tentunya waktu dan ruang tidak cukup sehingga sementara diwakili oleh beliau-beliau ini ya. Nah di sini kalau teman-teman belum kenal ya, saya kira Pak Lasdetekni Purnawirawan Fredunomberi saya kira Anda kenal semua. Sekarang jadi tokoh masyarakat ya, dulu berkecimpung di Angkatan Laut dan di Pemerintahan. Kemudian Saudari Yoris ya, Rawiyai, ini sudah sangat terkenal, sekarang UDPD. Prans Ansanai, ini tokoh masyarakat. Angkat tangan aja Pak, angkat tangan, buat kelihatan. Pak Samuel Tabuni, ini tokoh pemuda dari Induga. Al-Fed Papari, ini juga pemuda. Victor Abraham Abaidata, ini tokoh pemuda juga. Yan Madenas itu juga tokoh pemuda. Aris Waimuri, juga tokoh pemuda. Dan Robert Kardinal ya, itu anggota di WRI. Nah mengapa kita bersama-sama berada di sini ya, kita bertemu untuk membincangkan. Membincangkan situasi Papua dan Papua Barat yang saat ini memang terjadi sesuatu yang kita sama-sama menyesalkan. Kita semua menyesalkan itu terjadi, hanya karena ucapan-ucapan yang tidak pantas dari oknum. Dan dari ucapan yang tidak pantas itu kemudian menyebar sebagai viral, dan menyebabkan adanya emosi-emosi ketersinggungan dari saudara-saudara kita di Papua-Papua Barat, sehingga menimbulkan masalah seperti ini. Demo yang kemudian justru ditunggangi ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadi dewa yang anarkis. Dan banyak kerugian yang ditimbulkannya. Ada pembakaran, ada perusahaan. Dan tidak hanya itu, kalau tidak dihentikan, maka bisa terjadi kebencian-kebencian dari masyarakat yang dirugikan. Nah saudara sekalian, kalau itu kemudian harus kita runtut ya, maka sebenarnya tuntutan untuk yang salah dihukum, itu sudah dilaksanakan, sudah dan sedang dilaksanakan. Baik di Papua, Papua Barat saya sampaikan, keinginan saudara untuk menghukum siapapun yang bersalah, siapapun yang melanggar hukum, akan dilakukan. Dan itu sudah dilakukan. Pagi tadi saya mengecek, ya, di Jawa Timur misalnya, proses hukum untuk anggota militer dari Kodam Brawijaya, lima orang di Skorsing, termasuk Dan Ramil, ya, seorang mayor. Dan satu Bapinsa, Dan Ramil dan Bapinsa, lanjut ke tahap pemeriksaan selanjutnya. Karena diduga tindakan yang merugikan disiplin TNI. Sedang yang tiga lainnya masih diperiksa sebagai saksi. Ada tindakan, ada hukuman, ya, dari masyarakat sivil. Tersangkanya sekarang sudah ditangani Polda Jatim, ya, Trisusanti dan S. Saiful, ya, pola layar yang dilakukan, ya, undang-undang ITE, pengasutan, ujuran kebencian, sudah dilakukan. Ya. Sedangnya di Papua, ya, orang-orang yang jelas-jelas melakukan tindakan anarkis, perusahaan, juga harus, ya, ditangani secara hukum. Ini negara hukum. Ya, kami menjamin bahwa tidak ada ngolos dari jarak hukum pada saat mereka melanggar hukum. Ini saya sampaikan kepada teman-teman tadi, dan pemisaraan, dan juga teman-teman di Papua. Sehingga kalau itu, ya, yang menjadi permasalahan, kita sudah lakukan, ya. Saudara sekalian yang saya hormati, ya, pertemuan yang kita lakukan tadi, ya, lebih dari satu jam, sangat kondusif, ya. Kita bukan mencari siapa yang salah. Bukan mencari kesalahan, ya. Baik perurangan, kelompok, ataupun institusi, tidak mencari kesalahan, tetapi mencari solusi. Solusi apa yang terbaik, agar suasana panas ini bisa segera redah. Suasana panas ini segera bisa tenang kembali, ya. Dengan demikian, setelah tenang nanti, kita bisa berpikir ke depan apa yang harus kita lakukan untuk membangun Papua dan Papua Barat lebih baik lagi. Bagaimana kita, sesuai dengan keinginan Pak Jokowi sebagai Presiden, mempercepat pembangunan Papua dan Papua Barat lebih cepat lagi, sehingga segera bisa sama, sejajar dengan provinsi lain yang lebih dulu dibangun, ya. Ini, ini yang seharusnya kita lakukan, ya. Kita tadi bicara buah-buahan, ya. Kita bicara masalah keadilan, misalnya. Saya mendampingi Pak Jokowi, tiga tahun ini, dalam pembangunan Papua-Papua Barat, kita selalu fokus apa yang harus dibangun di sana. infrastruktur, infrastruktur apa yang segera dibangun? Masalah transportasi, masalah komunikasi, lapangan terbang, pelabuhan laut, penyamaan harga. Orang mengatakan, ah, itu kan proyek mercusuar. Bukan, bukan proyek mercusuar. Tapi proyek-proyek yang sudah diperhitungkan untuk mensejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat. Saya jamin itu. Nah, sehingga sebenarnya bicara keadilan, ya. Sudah adil, ya. Hanya kita tinggal melanjutkannya lagi. Masalah pendidikan, masalah lapangan kerja, masalah kesehatan, selalu kita bincangkan agar masyarakat Papua, Papua Barat mendapatkan perlakuan yang adil, yang baik, dan bisa sejahtera, ya. Nah, sudah sekalian, itu yang tadi kita bahas bersama. Dalam akhir, ya, perbincangan tadi, kita sepakat, ya, sepakat. Yang utama adalah bagaimana kita segera mengakhiri suasana yang tegang, suasana yang panas, ya, Dewa Anarkis ini menjadi kembali tenang, kembali pulih, kembali stabil, ya. Dari kondisi itulah kemudian kita akan membangun pemikiran-pemikiran baru, akan mengoreksi hal-hal yang salah, akan menambah sesuatu yang kurang, agar kedepan nanti pembangunan Papua, Papua Barat akan lebih kondusif, lebih terintegrasi, dan lebih menghasilkan sesuatu yang dapat menjamin, ya, kemajuan di daerah itu, ya, sudah sekalian. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.